Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan video saya Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu Oke, dalam video kali ini Saya akan memasak Sayur daun singkong Atau ketela Dan ikan teri Kita simak bahan-bahannya Daun singkong Nanti kita repus Kemudian ikan teri Ini kita goreng dulu Nanti ikan terinya Kemudian bumbu-bumbunya Ada bawang putih Bawang merah Cabai kecil Cabai besar Kemudian daun salam Lengkuas Seri Garam dan gula Terus penyedap Rasa Kita simak dulu Itu ya Bumbu-bumbunya Kita ikuti langkah-langkah selanjutnya Lanjut Langkah selanjutnya Kita rebus dulu Daun singkong tadi ya Dan ketela Kita rebus dulu Sampai empuk Kita panaskan air Sampai mendidih Kemudian kita rebus Daun singkongnya Tadi Kita tunggu Sampai Empuk Daun singkongnya Kemudian kita haluskan Bumbu-bumbunya tadi Bawang merah Bawang putih Cabai besar Cabai kecil Tambah garam Dan gula Kita haluskan dulu Langkah selanjutnya Kita potong dulu Cabai besar Cabai merah besar Kita potong-potong dulu Potongnya miring Langkah selanjutnya Kita panaskan Minyak Goreng Kemudian kita goreng Ikan teri tadi Kita goreng dulu Kita goreng sampai Setengah matang Untuk ikan terinya Kita tunggu dulu Sambil diaduk-aduk Biar matang Selanjutnya Kita iris-iris dulu Daun singkong Yang sudah kita rebus Tadi ya Kita iris-iris Kecil-kecil Kita potong-potong dulu Kita potong-potong Biar Meresap bumbunya Nanti ya Kita potong kecil-kecil Ajaan Kita potong ini Biar daunnya Tidak terlalu panjang Nanti makannya Biar mudah Kalau kecil-kecil Gini Oke kita potong-potong dulu Sampai selesai Selanjutnya Kita panaskan Minyak goreng dulu Ya Biar panas Kemudian kita masukkan Bumbu yang sudah dihaluskan Tadi Kita aduk-aduk Kita goreng dulu Sampai harum Bumbunya Sudah mulai harum Ini Bumbunya Kita masukkan Daun salam Kemudian serai Kita aduk-aduk dulu Kemudian cabai merah Tadi Yang sudah diiris-iris Kita masukkan Penyedap rasa Kuas ini Sudah dimasukkan Kita tambahkan Saus Sauri Saus tiram Kita tambahkan sedikit Ini sesuai selera Dikasih Saus tiram Bisa Tidak juga bisa Terserah teman-teman Kita tunggu dulu Sampai Bumbu-bumbunya Matang Dan harum Daun salam Juga Biar layu Sama serai Kita tunggu dulu Sampai jumpa Lanjut Kita masukkan Ikan teri Kita aduk-aduk Biar tercampur Rata Dengan bumbunya Ikan teri Ini Kita aduk-aduk Dulu Kemudian Kita masukkan Daun singkong Yang sudah Kita potong-potong Tadi Kita masukkan dulu Kemudian Kita aduk Biar tercampur Rata Bumbunya Kita tunggu Sampai matang Semua Kita tambahkan Sedikit air Kita tunggu dulu Sampai matang Oke Ini sudah Jadi Semua Sudah matang Semua Kita tinggal Tes Rasa Atau koreksi Rasa Kita tes Rasa Dulu Dan ini Masakannya Tadi Sudah jadi Sayur Singkong Dan teri Kita masak Seperti ini Ditumis Silahkan Dicoba Di rumah Untuk teman-teman Dan terima kasih Yang telah Menonton Video saya Ini Semoga resep Saya ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Comment Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax